Teman-teman di rumah, ketemu lagi dengan Miss Caca Nah, teman-teman di kegiatan ini kita akan membuat kompos dari sampah daun Sampah daun itu yang kita gunakan sampah dari daun-daun pepohonan yang ada di lingkungan sekolah Atau teman-teman juga bisa menggunakan sampah daun yang ada di sekitar rumah teman-teman Kompos itu apa? Siapa yang tahu kompos itu apa? Miss Caca kasih tahu ya, kompos adalah sampah daun yang sudah di daun ulang teman-teman Di daun ulangnya itu menggunakan mikroba atau cairan yang untuk mempercepat pembusukan pada sampah daun itu Nah, teman-teman sebelum kita buat komposnya, kita cari tahu dulu apa saja bahannya Dan alat yang akan kita gunakan, yang pertama ada pot Nah, potnya yang tadi sudah kita lukis ya teman-teman bisa digunakan Atau teman-teman kalau tidak punya pot, bisa menggunakan ember bekas cat atau ember yang lain Terus teman-teman bisa juga menggunakan botol air yang biasa teman-teman habis pakai Airnya diminum kan botolnya jadi sampah Nah, sampah itu bisa, botolnya itu bisa digunakan untuk menyimpan komposnya teman-teman Nah, sebelum itu bawahnya kita kasih lubang dulu ya teman-teman embernya atau tempat potnya Supaya air dari daun-daun yang sudah mulai busuk itu dapat netes ke bawah Nah, selanjutnya nih bahan yang paling penting Bisa aja sudah siapkan sampah daunnya Nah, ini ya teman-teman sampah daunnya Lalu teman-teman bisa gunakan tambahkan cairan EM4 Nih teman-teman, EM4 itu cairan mikroba untuk mempercepat pembusukan pada sampah Jadi komposnya bisa lebih cepat jadi Kalau teman-teman tidak ada EM4, teman-teman bisa gunakan air cucian beras Tapi waktu pembusukannya lebih lama Nah, teman-teman kita mulai yuk Pertama kita ambil dulu pipotnya Ya, potnya itu harus ada tutupnya ya teman-teman Karena nanti setelah kita masukkan semua Akan kita tutup dan kita simpan di tempat yang panas yang terkena sinar matahari Yang pertama potnya sudah kita siapkan Kita masukkan nih teman-teman daunnya Ya, daunnya kita masukkan Nih ya, daunnya kita masukkan Daunnya kita masukkan Nih teman-teman Nah, setiap lapisannya nanti teman-teman tuangkan cairan EM4-nya nih Cairan mikroba EM4 Nah, ini bisa aja tuangin ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oh iya, ini hati-hati Jangan lupa setelah kegiatan ini teman-teman cuci kanan Karena kita pakai cairan mikroba untuk pertamanan Kita tuangin ya Tuangnya sedikit-sedikit minyuk Nah, setiap lapisan kita tuangin Nah, kita masukkan lagi lapisan kedua Nah, kita masukkan lapisan keduanya Pakai sampah daunnya Ini ya teman-teman Nah, setelah lapisan kedua Setelah lapisan kedua kita tuangkan lagi cairan EM4-nya Nah, saat sudah Kita tutup Kita tutup Nah, kita simpan ke tempat yang ada mataharinya teman-teman Seperti di luar rumah Atau di bawah pohon Di bawah pohonnya Boleh, yang terpenting itu di bawah sinar matahari Di tempat yang hangat ya teman-teman Teman-teman silahkan mencoba di rumah Daaah Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya teman-teman Bye-bye Bye-bye Bye-bye